Nah kalian tahu nggak sih kaca mobil menjadi salah satu perangkat vital karena ketika ada koresan bisa mengganggu pandangan pengemudi maupun kenyamanan penyebab terjadinya paret kaca pada mobil adalah wiper saat menyalakan wiper untuk membersihkan debu atau pasir kita lupa untuk membasai kaca menggunakan washer sehingga membuat debu atau kotoran yang menempel menyebabkan baret atau koresan lalu bagaimana cara menghilangkan baret tersebut seperti dikutip dari laman Suzuki cara yang paling mudah adalah membawanya ke bengkel glass detailing namun biayanya bisa membuat kantong polong nah jika dana kalian terbatas menghilangkan baret kaca mobil ada beberapa cara Halo semuanya selamat datang di harian indo sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan hal menarik lainnya dari harian indo terima kasih memakai kompon mobil kompon bisa anda beli dengan mudah di bengkel atau toko perlengkapan mobil tapi ingat kita bisa menggunakannya hanya untuk menghilangkan baret yang tergolong ringan saja caranya mudah oleskan kompon pada bagian kaca mobil yang baret Hai kemudian digosok secara perlahan memakai kain yang lembut nah satu hal yang harus diingat penggunaan kompon ini ada kekurangannya karena terbuat dari oil base maka tidak bisa menyebabkan kaca menjadi buram ketika terkena air hujan namun hal ini cuma akan berlangsung beberapa hari saja dan setelahnya kaca mobil akan kembali bersih dan bening memakai sirium oxide serium oxide adalah salah satu bubuk poles yang fungsinya adalah untuk membersihkan kaca dan membuatnya semakin menggilap bubuk poles ini ternyata juga bisa kita pakai untuk menghilangkan baret kaca mobil caranya bersihkan bagian kaca mobil yang baret dari debu dan kotoran lalu amplas kaca sampai lapisannya menjadi rata yang penting diperhatikan saat mengaplikasikannya adalah pastikan kaca mobil dalam kondisi basah untuk meminimalisir gesekan ketika proses pengamplasan kaca setelahnya bersihkan selanjutnya adalah pembuatan campuran poles kaca yang terdiri dari sirium oxide yang sudah dicampur dengan air sampai bentuknya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer bagian pinggiran kaca sebaiknya dikasih alas koran terlebih dahulu supaya tidak terkena campuran ini nah setelah itu poles kaca yang baret memakai campuran ini dengan alat pemoles atau kain yang lembut gosokkan sedikit ditekan supaya sisa cairan bisa masuk ke dalam kaca dan mengikis baret atau koresan lalu bersihkan sisa cairan poles tersebut dengan kain lembut dan bersih nah bagaimana pendapat kalian silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah selamat menikmati selamat menikmati